Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ya, kayak gitu Terus Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 ini ada Uli Sulkarnain Uli Sulkarnain apa kabar ini ada pertanyaan dari Mas Aji Jebon aku baca nih ya tunggu ini foto ketika aku motret kawingan jadi aku ambil momen-momen yang yang terjadi begitu aja ini aku dry write go ya kira-kira gitu ternyata dibikin musik toh wedding ini ada momen yang aku suka gitu itu anaknya lagi dirias sama riasnya terus bapaknya nginceng dari luar terus ekspresinya aku suka banget dan ini si pengantin ini suka banget dapet butuh ini keren sih apa pertanyaannya oke aku baca pertanyaan mana tadi nih dari bentar oh ini bagus menurut saya tapi gak banyak yang suka gimana ya wk pixel ya gak apa-apa yang pentingan kamu suka karena fotografi itu berangkat dari kesukaan kalau orang lain gak suka ya gak apa-apa orang lain suka yang lain aku suka yang ini gitu loh gitu kali tuh arbain pantesan di WA gak jawab ternyata lagi online oke nih dari ini aku mau cakap dari Mas Aji Jebon mengantarkan feeling dan rasa itu gimana detailnya Mas Beya mengantarkan feeling dan rasa feeling dan rasa ya sama ya rasaan feeling ini ini mengantarkan mengantarkan rasa nih bisa lihat gak ya betul bisa dong ini mengantarkan rasa seorang bapak melihat anaknya dirias ketika mau kawin bapaknya melihat dari luar jendela terus ekspresinya gitu ini buat aku ini mengantarkan rasa mengantarkan feeling gitu kalau gestur bapaknya biasa-biasa itu gak mengantarkan feeling kalau gestur bapaknya mungkin bapaknya berpikir aduh anakku cantik banget ya ternyata gitu hari ini mau menikah gitu ya itu mengantarkan feeling kuncinya gestur juga salah satunya Mas Aji Jebon ya jadi ada bisa udah dilihat tadi contoh fotonya yang mengantarkan rasa gestur itu berpengaruh ya kalau ini banyak dikawin-kawin kan bapaknya nangis gitu ya ini mengantarkan rasa gitu jangan sampai momen bapaknya nangis itu hilang karena ini mengantarkan feeling ya itu Mas Aji jadi aku mulai dari kekurangan gue selama ini disini gak bisa kirim gambar om B kalau foto wedding pakai X100 juga gak WK Pixel nanya foto mana kalau foto wedding oh ini ini ketika aku masih pakai Canon aku belum pakai Fuji Fuji ya kadang-kadang Canon itu warnanya terlalu tajam tapi ini aku masih pakai Canon nah Agus saya Halif nanya lagi Om Bea foto Mas Bea mana yang buat Mas Bea sendiri kagum sampai sekarang foto Mas Bea sendiri mana ya semuanya kalau aku sih mengagumi semua foto Mas Bea kalau aku fotonya sih gak ada ya maksudnya yang bikin aku kagum gitu gak gak ada kayaknya gak juga biasa-biasa tapi aku gak kagum gak ada kayaknya iya gak punya aku kagum biasanya gitu orang yang dikagumin itu dia gak merasa punya sesuatu yang buat dikagumin yang kagumin ya fans face-nya kayak aku kalau kagum enggak tapi kalau merasa seneng iya ada gitu kalau aku merasa seneng itu kalau foto yang tak bikin itu lalu menimbulkan perubahan gitu perubahan yang lebih baik gitu dari yang tak foto itu itu biasanya aku lalu merasa oh oke aku seneng karena fotoku membuat sebuah perubahan pada sebuah fase kehidupan orang lain gitu dengan konotasi positif ya bukan negatif itu banyak pertanyaan tuh orang pada penasa jadi yaudah foto mana yang paling memuskan om bea atau foto dari ini ke foto terfavorit sepanjang karir tapi kalau aku gak kalau foto-foto masih zaman sekarang aku tuh paling suka foto yang pas dilaseng itu loh itu foto kupret tuh yang ada anak kecil yang pakai kopiah di atas motor itu keren banget sampai sekarang aku tuh cuman mikir asem gue kok gak kepikir motret dia yang lihat lihat dia aduh cakep itu kan kita semua ada disitu bukan apa iya kita semua ada disitu iya kita semua ada disitu tapi kan ya itulah kalau idola kan matanya cepat melirik hal-hal yang begitu gitu jadi aku ketinggalan aduh oh iya lasem gitu ya oh bang Arbain tuh bang mau ngirim gambar apa bang aku dikirimin juga dong aku juga gak dikirimin gak tau tuh mau ngirimin apa bang itu aku susah-susah tuh pesenan bunga apa itu di bromo tuh udah tak bawain bunga kertas apa diwarna-warnain gitu sampai nunggu setengah jam mau pulang orang nyariin bunga itu nyuruh si agung nyariin Edelweiss ya iya Edelweiss apa gak jelas itu om foto utamanya om wih dikejar lagi sama piksel yaudah foto yang paling memuaskan umbea yang mana oh foto yang paling memuaskan itu ada foto ada foto anak kecil di gempa bumi Bengkulu sama foto jembatan itu membuat aku puas jembatan yang di lebak ya banten ya iya jembatan di lebak gitu karena efeknya bisa menjadi sesuatu hal yang besar gitu kan iya jadi jembatan baru itu dibangun lebih cepat gitu nah itu lalu membuat aku oh kayak gini oh ini loh gunanya kamu hidup ini gitu kayak gitu tapi mereka pengenasan pengen lihat fotonya seperti apa nanti aku googling aja lah gak disiapin gak disiapin oh harus dicari itu iya foto iya tuh bridge mana bridge ada gak tapi yang jelas foto jembatan itu juga mas betul betul walaupun kakiku ketika motret itu rasanya apa gerigingan ya kesemutan gitu anjir itu berani banget gitu tapi ya aku harus mengiring perasaanku untuk tetap apa ya seneng untuk tetap seneng ini ngapain Mbak Arbain di WA aku gak di WA wih aku besok ke Padang tapi gak di WA loh itu Edelwis gak di WA Edelwis walaupun nahan pipis berjam-jam ya tetap menyenangkan oh iya betul betul teman-teman silahkan ya kalau ada yang mau ditanyakan om Dodi Sandradi bes ngantuk emang matanya sekarang lagi jaman ngantuk iya habis dari Padang aku ke Jambi besok pagi ini foto yang paling memuaskan buat teman-teman yang nanya tadi foto yang terfavorit Mas Beya dan yang bisa memuaskan hati Mas Beya inilah dia ya karena foto ini akhirnya membuat perubahan gitu perubahannya apa jembatan yang bagus dibikin aku juga punya cerita ketika ah fotonya mana ya cari dulu ya aku gak bisa kalau gak ada fotonya kita taruh mana ya jadi aku memotret untuk menaikkan untuk menaikkan spiritku gitu wah gak taruh mana ya tahun berapa itu lupa aku juga mas Nabi foto-foto awal motret dong kedua-duanya narasumber waduh itu udah Mas Beya motret tahun berapa masih zaman negatif gak tau apa masih udah didigitalkan oh negatif ada beberapa yang tak digitalkan tapi ditanya foto-foto awal Mas Beya gitu loh foto-foto awal wah udah gak aku simpen dulu zaman negatif tumpah anak kesuan loh Pak iya ember aku mau cari ah gak ketemu deh aku gak aku mau nyari yang foto ketika kita kecelakaan pesawat itu loh gak taruh yang dimana tuh Singapura nanti kapan-kapan kapan-kapan tak ceritain kamu fotonya aku pernah kecelakaan pesawatku itu pernah meledak mesinnya di udara dan untuk aku untuk menaikkan sisi positif bahwa bahwa aku yakin masih selamut itu aku motret gitu iya motret apa di pesawat gitu motretin orang motret orang lagi berdoa motret anakku berdoa motret wah ya kayak gitulah kira-kira kata yang pasti fake iya nih kalau 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 kita senang motret ya kalau kita senang motret lalu ketika kita berhenti di suatu suatu tempat tiba-tiba ada ide gitu dari mengamati lihat-lihat oh ini hujan semua orang pakai payung lalu karena aku senang motret mungkin gak ya orang-orang yang lewat semua itu pakai payung dan berada di dalam satu frame gitu nih jadi ketika ide itu ada lalu yang aku mikir yang paling mungkin dimana yang paling mungkin di perempatan jadi aku berhenti di perempatan gitu lalu ada orang lewat-lewat ini kan pakai payung nih udah aku mulai motret tapi yang orang ini yang paling jauh ini gak pakai gak pakai payung terus aku lihat di sebelah kanan ada orang pakai payung lagi menuju frame jadi aku berondong aja kan kamera itu frame per secondnya harus dimanfaatkan jadi ini aku berondong satu dua nah yang aku lihat ini mulai masuk frame nih nah ini mulai pakai payung semua satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh orang mas Bia sorry tinggal sesi pertama satu menit ya mas Bia oke ini masuk masuk terus berondong terus berondong terus nah jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh orang delapan orang dalam satu frame satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan orang semuanya pakai payung gitu nah ini dipicu oleh kalau kita senang motret lalu kemungkinan-kemungkinan itu bisa kita timbulkan sendiri dan kita tinggal menunggu aja gitu satu menit lagi ya habis 16 detik kita lanjut dulu oke teman nanti kita terus kita lanjut ke sesi dua ya baru selamat menikmati